Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai tetan di channel kawajakator Alhamdulillah, senang sekali saya dapat hadir kembali kepada anda Guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat Pada pertemuan kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda Bagaimana cara mengambil lembar kerja dari rumah 3D SketchUp ini untuk menjadikan 2 dimensi AutoCAD Dan pada video tutorial sebelumnya, saya sudah tunjukkan kepada anda Bagaimana teknik cepat membuat detail konstruksi bangunan 2 lantai Secara mudah, efisien dan benar-benar realistik Sesuai yang terlihat real di lapangan Banyak kelebihan yang anda dapatkan apabila menggunakan teknik dari channel kawajakator Salah satunya, anda klik kanan pada area dinding ini Maka pilih edit info, maka volume dari dinding tersebut sudah muncul Tanpa anda repot-repot untuk menghitungnya Dan dari volume ini, anda bisa memasukkan Dari nilai volume ini, 1,78 ini Maka anda bisa memasukkan ke RAB ya Program Excel RAB yang tersedia di Buku Pemula Next Professional Di sini ada volume, ini ada lebar, panjang, kedalaman Nah ini masukkan, misalnya ini fondasi basung batu itu Lebarnya berapa Kedalamannya berapa, panjangnya berapa Maka volume-nya akan muncul di sini Apabila anda tidak mau repot-repot Mengisi data ini, anda cukup memasukkan nilai tadi Ini nilai 1,78 ini Maka sudah selesai, mempermudah hitungan anda Apabila anda pusing-pusing menghitung Anda bisa, dengan api lain di data ini Anda isi, misalnya ini ya Volume ini, misalnya volume fondasi beton bertulang Maka secara otomatis Biayanya akan muncul di sini Dan di sini juga Anda perlu Mengupdate harga-harga Satuan dari Misalnya Nilai semennya berapa Nilai Satu ujian berapa Anda bisa mengupdate harga-harganya di sini Oke, seperti itu Dan Saya akan mencoba mengambil DNA hantai 1 di sini Saya menggunakan tool Section Plan Seperti ini Untuk kita jadikan dua dimensi Untuk cat ya Seperti Saya katakan berulang bahwa Bila anda menggunakan Mengbuat lembar kajian menggunakan 3D Maka data yang diperlukan untuk membuat lembar kajian Dua dimensi itu Sudah lengkap ya Dari detail genteng Dari denah lantai 1 dan lantai 2 Dan untuk Membuat Denah berbeda antara lantai 1 dan 2 Sudah lengkap ya Saya buat tutorialnya di channel Projekan Creator Oke, kita mulai saja ya Mengubah DNA ini ya Menjadi dua dimensi Oke, kita pilih di kamera Parallel Projection Oke, kita Export Menjadi Section Slides Section Slides Kenapa Section Slides Ini untuk Mengubah ya Mengambil DNA Mengambil DNA bersih Dari Potongan DNA lantai 1 Oke Kita pilih AutoCAD di bagian Seperti ini Export Ya, kita Cek di AutoCAD ya Oke, teman-teman semuanya Ini ya Ini data DNA lantai 1 ya Dan ini sudah Lengkap ya Yang Diambil di sini Ini hanya Dindingnya ya Potongan dindingnya Enggak terlihat Dengan DNA fondasinya Dan untuk Mengambil DNA fondasi Saya akan tunjukkan Selanjutnya ya Dan ini Sudah jadi DNA Teman-teman semuanya Cukup cepat kan Apabila Anda Membuat Tempat kerja Menggunakan AutoCAD ya Anda harus Membuat DNA ini Satu persatu dulu Membuat DNA dulu Satu persatu Membuat DNA lantai 2 Juga Satu persatu Begitu seterusnya Dan Anda harus Memindah Seperti ini Memindahkan Seperti ini Memindahkan Seperti ini Set 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 Seperti itu kan Satu persatu Dan Anda juga Belum membuat potongan Semua Membutuhkan Kinerja otak Dan pikiran yang Lumayan besar ya Apabila Menggunakan Teknik ini Karya dari Channel Maka data yang Anda Perlukan Sudah lengkap Teman-teman semuanya Saya coba ya Membuat DNA ya Seperti ini ya Cukup Mengurutkan Waktu yang lama Misalnya Saya membuat Menggunakan Perintah Multiline Style ML Karena ini Menggunakan Satuan Meter ya Untuk Kenapa Satuan meter Katanya kita Karena kita Membutuhkan Data dari Volume Volume Dining tadi Ini ya Multiline Style Ini karena Ketebalannya 0,0 0,15 Meter Kita jadi ML G Z S Plus Kita Masukin nilai 0,15 Enter Oke Nah jadi Ketebalannya Sudah 15 cm Ini teman-teman semuanya Jadi Kita masukin nilai Taruh saja 5 meter Ya 5 meter Anda Tidak Harus Membuat Satu Persatu Ini Di AutoCAD Cukup Cukup Mencita Waktu Saya Sudah Tunjukkan Kepada Anda Ya Bila Menggunakan Teknik Karya Cine Project Data Yang Anda Perlukan Untuk Membuat Lembar Gajah Sudah Lengkap Ya Anda Bisa Memilih Perintah Region Disini Untuk Sol Itu Mempersatukan Ini Sudah Menyatu Ini Sudah Menyatu Ya Nah sekarang Kita akan Mengambil Potongan Dari Rumah 3D Ini Teman-teman Semuanya Oke Save Ini Dan Sambil Saya Membuat Potongan Ini Di Dunia Arsitek Itu Ada Software Terbaru Ya Namanya Revit 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 Ini Cukup Cukup Instant Ya Misalnya Kita Membuat Cukup Memodalkan DNA Maka Revit Ini Sudah Membuat 3D Secara Instant Ya Tanpa Membanyak Banyak Membutuhkan Waktu Ya Namun Perlu Diingat Ya Dengan Kelebihannya Revit Itu Ada 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 Juga Kekurangannya Apa Kekurangannya Itu Tidak Mendukung Untuk Kalangan Mahasiswa Yang Yang Punya Modal Laptop Yang Rendah Spek Rendah Mesti Menggunakan Modal Laptop Yang Mahal Yang Menggunakan Spek Tinggi Dan Apabila Anda Menggunakan Teknik Channel Projector Anda Cukup Menggunakan Laptop Yang Harganya 2 Jutaan 3 Jutaan Sudah Bisa Menggunakan Teknik Ini Teman 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 Semuanya Makanya Cepat Mudah Dan Efisien Itulah Yang Mengusungkan Dari Channel Projector Ini Cepat Mudah Dan Efisien Dan Saya Sering Mengucapkan Motul Dari Channel Projector Itu Berjudul Enjoy Work We Were Happy To Artinya Nikmati Pekerjaan Anda Channel Ini Channel Ini Juga Pun Senang Anda Senang Saya Pun Senang Dalam Bekerja Oke Ini Sudah Dapat Potongan Teman Teman Semuanya Anda Tidak Perlu Banyak Banyak Mengedit Ya Sudah Ada Fondasi Anda Kalau Di Auto Tidak Anda Perlu Tahu Indah Satu Persatu Ini Apa Ketempat Fondasi Sudah Jadi Sudah Ditempatkan Pada Posisi Masing Masing Kita Ambil Oke Ya Seperti Ini Scam Arah Peral Projection Oke Kita Akan Jadikan Dua Dimensi AutoCAD Disini 2D Kalau Saya Ambil Section Setelah Saya Situ Hanya Garis Yang Terkenal Section Perluan Aja Disini Membuat Garis Yang Terlihat Dari Setelah Section Form Tersebut Sudah Terlihat Oke Seperti Ini Oke Saya Pilih AutoCAD DWG Export Oke Kita Lihat Hasilnya Oke Teman 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 Semuanya Disini Data Potongan Dari Rumah 3D Tadi Sudah Jadi Teman Teman Semuanya Oke Sudah Jadi Dan Saya Akan Mencoba Merapikan Dari Bentuk Ke Fundasi Ini Seperti Ini Oke Ini Kita Dilihat Ya Dilihat E Oke Seperti Ini Oke Kita Merapikan FR 0 0 Oke Oke Seperti Itu Oke Teman Teman Semuanya Seperti Itu Ya Anda Bisa Membuat Dimension Disini Oke Cukup Cukup Gampang Semuanya Ini 3M 3,7 Oke Kita Coba Edit Ya Modify Bit Kita Bawa Kita Pukat Cd Semuanya Oke Oke Seperti Itu Saya Akan Mencoba Menhilangkan Dari Fitur Genteng Disini Maka Anda Bila Anda Export Ke Dua AutoCAD Maka Ini Disini Sudah Terbentuk Ya Tampak Dari Potongan Dari Angkatat Nya Oke Sekarang Kita Akan Mengambil Denah Fondasi Dari 3D Ini Perspektif Kita Tampak Layarnya hai 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 udah ada ada di entah disini ambil tamak atasnya kamera perspektif kita kita kode menjadi dua di AutoCAD ke sini oke kita lihat hasilnya oke di sini udah ada dina fondasi teman-teman semuanya ya tinggal Anda sempurna akan aja ya saya akan mencoba melatihkan dari dina fondasi ini ini ya kan eh elet biar sini terus ada tekan shift tahan ya harus anda select ya daerah yang tidak ingin anda delete ya ini kan shift tahan oke seperti ini oke 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 ini tanda bisa membeli X di sini di X itu menyambungkan lagi oke seperti ini merapik-rapikannya semuanya Anda tidak perlu atau buat Anda bisa buat garis bayangan di sini ya garis putus-putus maksudnya ya oke eh seperti itu ya garis-garis umum ya dalam pembuatan lembar kerja teman-teman saya teman-teman semuanya mungkin eh sekian ya tutorial dari saya dan saya sangat mengajukan ya anda anda semua menggunakan teknik ini di sekolah-kolah di kuliah-kuliah juga anda menggunakan teknik ini ya karena memang caranya mudah apa ya mudahnya realistis ya terus kelebihan yang kita dapatkan juga realistis ya dan anda bisa mempraktekkan langsung karena menggunakan tool jenis kecap oke sekian tutorial saya teman-teman semuanya dan mudah-mudahan ke depan kita semakin kreatif dan mudah menerima hal yang positif di kehidupan kita salah satu salah satunya menerapkan teknik ini di dunia kerja ya Oke teman-teman semuanya saya ingin mengucapkan bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh